Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara Pemirsa. Kita akan membahas bagaimana penanganan COVID-19. Kali ini dari daerah kota Bandung ada Kang Yana Mulyana, wakil wali kota Bandung. Selamat malam Kang Yana. Selamat malam Mas, yaudah. Baik Kang Yana, seperti apa penanganan COVID-19 di kota Bandung? Dan apakah hal yang sama juga terjadi? Ada lonjakan kasus juga di sana Kang? Jadi memang pasca libur panjang kemarin, tren peningkatan penyebaran COVID-19 di kota Bandung meningkat sangat drastis. Jadi memang di hari-hari terakhir ini apalagi biasanya kita penambahan per hari itu 100 atau 100 lebih lah. Sekarang ini bisa 230 per hari, 260 per hari, karena trennya terus meningkat. Terutama juga kami cukup khawatir dengan bor dan okupansi ratenya kesedihan tempat tidur di rumah sakit. Saat ini sudah 94, sekian persen lah. Ini menunjukkan juga rumah sakit tempat tidurnya sudah penuh. Baik, jika okupansi dari rumah sakit ini sudah mulai penuh langkah, apa yang dilakukan oleh wali kota Bogor agar, maksud kami, wali kota Bandung agar bisa tetap menampung pasien COVID-19? Jadi memang penambahan tempat tidur juga kami upayakan terus, Mas. Jadi di awal Juni itu kita sekitar 1.400 tempat tidur. Saat ini kita sudah penambahan terus hampir di angka 2.000 tempat tidur. Jadi memang kita terus siapkan lah, kita minta teman-teman rumah sakit, ada 29 rumah sakit perujukan di kota Bandung, gitu kita minta mengkonversi tempat tidur umum menjadi tempat tidur untuk pelayanan COVID-19. Nah ini sudah di angka hampir 2.000. Kami terus minta teman-teman rumah sakit menambah terus, alhamdulillah responsi baik, harapannya sih tidak digunakan. Tapi memang kalau lihat tren tadi angka harap penambahannya, sangat drastis peningkatannya. Jadi upaya-upaya kami tentunya, kami melakukan pengetatan di berbagai sektor. Jadi relasi ekonomi yang sudah pernah kami berikan, itu juga kami batasi, gitu ya. Baik Kang Yana, selain rumah sakit, adakah fasilitas lain mungkin juga dipersiapkan untuk pasien COVID-19 di Bandung, Kang? Jika nantinya ada lonjakan kembali. Jadi memang kami juga minta teman-teman di kewilayahan, ada 30 kesamatan di peta Bandung, itu menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri di wilayahnya masing-masing yang bisa menangani terutama pasien-pasien yang menunjukkan gejala ringan. Sehingga tentunya harapannya tidak membebani rumah sakit. Sehingga tadi rumah sakit sangat penuh, gitu. Dan alhamdulillah cukup banyak kami juga menyediakan ada hotel di Kota Badrung, beberapa hotel untuk isoman yang tanpa gejala. Kemudian juga kami dibantu oleh provinsi itu ada rumah sakit darurat di Sikapak, kemudian juga ada BPSJM di Simangi itu untuk pasien-pasien yang bergejala ringan. Dan ini insya Allah kami terus tambah juga tempat-tempat untuk isoman yang relatif ke jalannya ringan. Baik, kalau dari analisa Satgas COVID-19 Kota Bandung sendiri, sebenarnya apa yang mengakibatkan lonjakan ini begitu tinggi di beberapa pekan terakhir? Apakah memang musim liburan kita lihat kemarin memang selama beberapa minggu kebelakangan ini tidak ada? Lalu apa yang mengakibatkan lonjakan begitu tinggi di Bandung? Jadi kalau kita lihat kan memang siklus peningkatan penyebaran COVID di Kota Bandung itu biasanya lazim terjadi setelah libur panjang. Jadi setelah libur panjang 2-3 minggu sampai sebulan setelahnya itu kita melihat kalau memang ternyata pada saat libur panjang itu pergerakan manusianya juga luar biasa, itu kemungkinan akan terjadi peningkatan COVID. Dan mungkin segera informasi juga bahwa Kota Bandung ini kan penerduknya 2,5 juta malam hari mas. Tapi kalau siang itu 3,7 juta, jadi ada 1,2 juta warga Bandung Raya yang melakukan aktivitas di Kota Bandung. Dan saat ini Kota Bandung dikelilingi oleh 2 daerah, 2 kabupaten yang zona merah yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi memang kami juga akhirnya melakukan pengetatan di berbagai sektor. Seperti kami menutup semua tempat hiburan, kami menutup semua tempat wisata, kami minta semua resto, kafe itu hanya melayani take away, tidak melayani dan in, dan itu juga hanya sampai jam 19. Semua toko, mal juga tutup jam 19. Kemudian kami juga melarang pesta pernikahan hanya memperbolehkan akas nikah dengan maksimal 50 orang. Nah, cukup banyak hal-hal yang kami lakukan untuk mudah-mudahan tadi bisa mengurangi peningkatan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung. Baik, Kang Yana dan juga Pemirsa sudah bergabung juga bersama kita. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam. Baik, Bang Riza, tadi sejumlah aturan juga sudah dilakukan atau sudah disampaikan oleh Kang Yana. Di mana pusat perbelanjaan tutup pukul 19 waktu Indonesia Barat, juga menutup beberapa tempat wisata. Bagaimana dengan di Jakarta? Karena angka untuk kenaikan lonjakan pasien COVID-19 di Jakarta juga cukup fantastis. Apa yang dilakukan untuk mengurangi angka pasien COVID-19, Bang Riza? Jadi yang pertama kami sampaikan memang Jakarta memasuki peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data tanggal 20 ini, kasusnya mencatat 5.582 pada tanggal 20. Ini angka tertinggi sejak COVID-19 1 Maret 2020. Sehingga saat ini ada 32.191 kasus COVID-19 di Jakarta. Jadi ini yang paling tinggi yang mahal di Jakarta. Memang terjadi peningkatan COVID-19 beberapa hari terakhir, tapi kita harus optimis, kami meninggal masyarakat untuk tetap disiplin dan waspada. Terus berada di rumah, melaksanakan protokol setan 3M, 4M, 5M, tidak membuat perumunan, dan alhamdulillah angka positif hari ini turun gatif. Dari beberapa hari sebelumnya 5.000, hari ini tinggal 3.221. Kemudian ini pertanda baik ke depan, kita harapkan terjadi penulang. Sekalipun, sebetulnya tes PCR kami sudah mencapai hampir 12 kali dari standar WHO. Baik. Kemudian yang juga ingin kami sampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah mengambil keputusan dan kebijakan yang diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, dan juga kebijakan dari Kementerian Dalam Lipatito, membuat beberapa pengetatan pelaksanaan PPKM Mikro. Di antaranya adalah pembatasan kapasitas yang sebelumnya 50% turun menjadi 20%. Baik. Restoran, perkantoran, dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit yang diadakan. Seperti tempat-tempat ruang terbuka hujan, hujan, ruang-ruang kegiatan seni budaya, kemudian para wisata, bahkan tempat ibadah, juga diminta ibadah dilaksanakan di rumah. Jadi ada beberapa kebijakan yang diambil terkait pembatasan. Begitu juga jam operasional yang sebelum jam 21 di mall menjadi jam 20. Bahkan telah dikeluarkan kebijakan untuk 10 jalan-jalan yang berpotensi menimbulkan perumunan, itu diadakan ada di situ sejak jam 21. Bahkan kami para wali kota juga sedang mempersiapkan titik-titik perumunan yang lain yang berpotensi menimbulkan perumunan akan ditutup pada jam-jam tertentu. Prinsipnya dilakukan pembatasan pengetahuan di beberapa unit kegiatan. Memang ini bukan lockdown, sekalipun memang banyak masyarakat yang meminta kepada kami untuk segera dilakukan lockdown, namun kebijakan yang diambil adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang sudah diputuskan. Saya kira itu keputusan yang baik bagi semua, aspek, dan semua pihak. Ujah kami, Tentok dan Jakarta, melaksanakan keputusan kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui saat das COVID-19 yang dibidin oleh Pak Arun Janu Santo. Saya ke Kang Yana, terlebih dahulu Kang Yana, ini bagaimana siasat dari kota Bandung? Karena tadi kota Bandung ini menjadi kota yang dimasuki oleh banyak orang di siang hari, sehingga mobilitasnya ini tidak bisa dibendung. Lalu apa yang dilakukan kota Bandung agar angka COVID-19, meskipun tadi orang banyak hilir mudi ke kota Bandung, ini tetap bisa menurun, Kang Yana? Tentunya pertama, kami minta semua warga kota Bandung menerapkan protokol kesehatan secara petak. Berikutnya adalah tadi, kami menutup tempat wisata, tempat hiburan, pase dengan jam yang dibatasi mudah-mudahan. Ini juga mengurangi pergerahan manusia, karena penyebaran COVID-19 yang kami baca itu lebih kepada terlalu banyaknya pergerakan orang. Jadi terjadi transmisi perpindahan COVID-19. Jadi mudah-mudahan dengan dibatasi ini, termasuk kami juga menutup beberapa ruas kota Bandung itu sampai ring 3. Jadi jalan-jalan masuk yang menuju kota Bandung itu di beberapa ruas kami tutup, sehingga ini juga mengurangi mobilitas dari masyarakat yang tidak berkepentingan untuk datang ke kota Bandung. Jadi kalau yang memang berkepentingan itu mungkin menunjukkan surat keterangan ataupun yang sifat-sifatnya darurat. Dan insya Allah dengan rupaya ini, kita bisa menekan penyebaran COVID-19 di kota Bandung. Baik, terima kasih Kang Yana Mulyana, wakil wali kota Bandung telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Namun pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan wakil gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Bang Riza, lalu Jakarta ini kan juga mirip seperti kota Bandung yang menjadi melting pot, di mana siang itu penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan pada malam hari. Nah, bagaimana pemerintah DKI Jakarta ini mengawasi agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan? Adakah sanksi tegas? Tidak teguran, tapi tegas yang langsung diserahkan kepada masyarakat ataupun instansi yang melanggar, Bang Riza? Ya tentu saja, kebijakan yang diambil selalu diikuti dengan reward dan punishment. Jadi ada penghargaan dan ada sanksi. Bagi siapa saja yang melanggar, akan diberikan sanksi. Yang pertama, bagi setiap warga Jakarta yang tidak melaksanakan kebijakan regulasi peraturan, itu akan diberikan sanksi. Seperti yang tidak menggunakan masker, itu akan diberikan sanksi. Juga hampir 7 miliar uang yang kami kumpulkan dari hasil pemberian sanksi kepada warga, restoran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, begitu juga unit-unit usaha atau kegiatan seperti restoran, hotel, kantor, pabrik, dan tempat-tempat lain yang melanggar provokasi kesehatan, juga kita berikan sanksi. Baik. Yang ketiga, kami, jajaran kami satu PT, dibantu oleh Kodam Metro, dan Kodam Jaya, dan lain-lain, setiap hari melakukan pemantauan, pengawalan, pengawasan, dan pemindahan. Baik. Siapa saja, apakah warga Jakarta atau non-Jakarta yang berada di lingkungan Jakarta, maupun unit-unit usaha atau kegiatan yang melanggar, seperti restoran, kafe, melanggar, ditutup 1x24 jam, atau 1x3x24 jam, diberi genda 25 juta, bahkan sampai 50 juta. Baik. Risipnya, semua ini kita sejarkan dalam rangka mendisiplinkan seluruh warga dan unit usaha, agar semua pasu datang terhadap proses kesehatan. Baik, Bang Riza, kita ke penanganan pasien COVID-19. Apakah saat ini bed okupansi rate dari rumah sakit rujukan di Jakarta ini masih bisa menampung pasien COVID-19, Bang Riza? Berapa ketersediaan tempat tidur saat ini di rumah sakit rujukan COVID-19? Salah satu upaya kita dalam pengendalian COVID-19 adalah meningkatkan berbagai fasilitas. Rumah sakit rujukan dari 106, berapa minggu terakhir sudah menjadi 141 rumah sakit rujukan. Bahkan kita akan menambah terus dengan meminta kepada pemerintah pusat nafak menteri, Alhamdulillah dikabulkan, akan ada peningkatan jumlah tempat tidur di rumah sakit vertikal, swasta, BUMN. Kemudian juga, penanganan kesehatan juga demikian, sudah ada 144.700 dan akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan. Berkait tempat tidur, sampai saat ini ada 9.484, sudah terpakai 8.498 atau 90 persen. Begitu juga, ICU sudah mencapai 1024 dari 1199, itu artinya sudah mencapai 86 persen. Ini artinya, sudah pada kategori yang tinggi, sudah di atas 70 persen. Laboratorium sudah 111 di laboratorium dengan kapasitas sampel Rp. 70.000 per hari. Berkait tempat tidur dan ICU, kami terus menambah, bahkan DKI Jakarta sudah terus menyiapkan dalam proses dan sebagian sudah siap, itu menambah tidak kurang dari 9.084 tempat tidur bagi isolasi mandiri, yaitu di Wisma, diri yang ini di ODKI, di Rusun, di Gorgor, dan sebagainya. Baik, terima kasih Bang Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita harapkan semoga apapun yang sudah dilakukan, baik itu kebijakan ataupun imbauan kepada masyarakat dan juga pengusaha, ini bisa berdampak pada angka COVID-19 di DKI Jakarta yang semakin menurun. Terima kasih Bang Riza Patria telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih, Mas. Pemirsa, usai jadah, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita mengenai zona merah harus berbenah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah? Usai jadah, tetap bersama kami. Terima kasih.